Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilanamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Sahabat keluarga muslim Kembali lagi kita di program Halusat Ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Bersama saya Ruchi Ardi Yang akan menemani antum semuanya di 30 menit ke depan Yang nantinya kita akan membahas 3 pembahasan dengan narasumber kita Insyaallah sudah sangat fakir dalam keilmuannya Ya sebelum Saya membacakan pertanyaan demi pertanyaannya Sahabat keluarga muslim saya ingin menyapa Terlebih dahulu apa kabarnya hari ini Semoga senantiasa dalam keadaan saya ulafiat Dan teman-teman semuanya Dalam setiap kegiatan Jangan lupa yang namanya Apa namanya Solat ya Jadi di tengah-tengah kesibukan kita itu Jangan sampai lah kita peninggalkan solat Karena Solat itulah yang sebenarnya itu lebih utama Daripada pekerjaan kita ya Ya sahabat keluarga muslim Di segmen pertama nanti Kita akan membahas tentang Menggunakan aplikasi ya Penggunaan aplikasi yang seperti apa nih ya Namun sebelum saya bacakan detailnya Saya ingin mengajak terlebih dahulu Untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus beroperasional Untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Kemudian saya juga ingin mengajak Untuk bergabung di program Halusat Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Apabila antum semuanya miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen pertama ini Kita akan menghubungi Ustaz Taufiq ya Halo Ustaz, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz, bekerja di perusahaan Yang menggunakan aplikasi bajakan Bagaimana dengan gaji yang didapatkan karyawannya Ustaz? Mohon pencerahannya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalam Alhamdulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma'adhu Jadi pertanyaannya tadi Tentang bekerja di suatu tempat Atau instansi yang menggunakan aplikasi bajakan Jadi yang pertama adalah tentang hukum menggunakan aplikasi bajakan Yang dilindungi oleh undang-undang Ini tentunya tidak dibolehkan Karena setiap orang yang telah menjadikan suatu hasil karyanya itu Dan dilindungi Maka itu menjadi hak milik dia Dan tidak boleh diambil Kecuali dengan izinnya Atau melalui transaksi jual-beli Ada pun orang yang mengambil aplikasi Atau menggunakan aplikasi bajakan Maka perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan dosa Dan termasuk dalam bab mengambil harta orang lain Tanpa hak Allah subhanahu wa ta'ala Melarang kita untuk mengambil harta orang lain Janganlah kalian mengambil harta diantara kalian itu dengan cara yang batil Kemudian juga Nabi SAW menjelaskan Setiap muslim itu sesuai dengan syarat yang dilakukan Yang diberikan Jadi ketika Seseorang mengeluarkan sebuah aplikasi atau sebuah karya Apakah itu dalam bentuk aplikasi komputer Atau yang lainnya Buku, karya ilmiah, dan sebagainya Maka kita tidak dibolehkan mengambilnya Untuk keperluan yang sifatnya itu menghasilkan uang Atau keperluan yang sifatnya itu bisnis Tapi kalau untuk konsumsi Misalnya kita menggunakan sebuah aplikasi Atau buku yang kita baca hanya untuk dibaca Maka tidak ada masalah Tapi kalau kita copy untuk kepentingan yang lain Maka tidak dibolehkan Ada pun berkaitan kita bekerja di suatu tempat Yang menggunakan aplikasi bajakan Maka kita telah tolong-menolong dalam perbuatan yang tidak baik Maka kita dianjurkan untuk memberikan Nasihat dan arahan kepada perusahaan tersebut Ada pun uang yang diambil Yang dihasilkan dari bekerja di tempat itu Maka uang tersebut tidak termasuk haram Tapi perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang tidak dibolehkan Demikian Wallahu Ta'ala aklam Iya syukur dan jazakallah khairan Ustaz Taufik atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah Jadi teman-teman Ini sebenarnya menggunakan aplikasi Yang apalagi ini sifatnya membajak Yang namanya memang bukan hak kita Jadi bukan memang milik kita Artinya karya orang lain Nah ini tidak dibenarkan teman-teman Apalagi ini digunakan untuk mendapatkan cuan Ini tidak dibenarkan Sebenarnya banyak alternatif ya teman-teman Kalau seandainya ada aplikasi yang berbayar Kita bisa pakai yang free Atau sekarang bahkan banyak yang Udah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang free itu Kemudian kalau kita memang pengen lebih Pro lagi dalam menggunakan aplikasi tersebut Maka dia harus upgrade ke premium Dan berbayar gitu ya Ada juga sekarang dengan dimudahkannya Apa namanya Nggak harus Diwajibkan itu bayar setahun penuh Ada yang per bulan Bayarnya itu bisa juga Namun kalau ada yang free Ya kita upayakan yang free Seperti itu Namun Bagaimanapun kita harus tetap mengupayakan Aplikasi tersebut yang original ya teman-teman ya Dan terkait gaji tadi Yang didapatkan dari karyawan tersebut Ada pun ini Hasilnya tadi ya Yang disampaikan oleh Sotovik Bahwasannya gaji yang dapatkan itu Tidak haram Namun cara mendapatkannya ini ya Cara mendapatkannya ini yang Tidak baik teman-teman Karena itu perbuatan yang dilarang Termasuk Tadi ya Membajak Atau menggunakan aplikasi bajakan Seperti itu teman-teman Wallahualam semoga Teman-teman tercerahkan Nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Ustaz Kapan tanda-tanda Seseorang itu harus dirukyah Ya mohon pencerahannya Ustaz Jangan lupa Calvin Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa